Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazih hadana lihazah Wama kunna linah tadi ala ulaan hadan Allah Ashwada la ilaha illallah wa daulah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh anabiya ba'da Anak-anakku para maizwa baru Universitas Yarsi yang saya banggakan Dan insya Allah dirahmati Allah Pertama-tama atas nama jajaran Universitas Yarsi Saya menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga Atas diterimanya anak-anakku menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Yarsi Sebuah Universitas yang sudah berumur 53 tahun Dimulai dari fakultas dokteran Kemudian berkembang dengan ilmu-ilmu lain Seperti fakultas hukum, ekonomi Kemudian teknologi informatika, psikologi Perpustakaan dan sains informasi Dan kemudian kedokteran gigi Dan kemudian diikuti dengan beberapa program pasca syariana Seperti kenautaretan, biomedic, dan juga magister management Sekarang anak-anakku menjadi bagian dari keluarga besar ini Yang berjumlah maizwanya lebih dari 6.000 orang Dan kemudian dengan jajaran staf pengajar lebih dari 250 orang Inilah kekuatan yang mendukung Pelaksanaan pembelajaran yang isolah bermutu di kampus kita Karena kita ingin menjadikan mereka yang mempercayakan Masa depannya kepada Universitas Yarsi Mereka tidak saja mendapatkan ilmu pengetahuan, teknologi Dan kemudian mengembangkan bakat dan seninya Tapi juga mempunyai kompetensi-kompetensi yang diperlukan Untuk hidupnya, untuk karirnya Dan untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat banyak nanti Insya Allah Karena itu kami memberikan pembelajaran yang terbaru Kalau di kedokteran dikenal dengan problem based learning Kalau di disiplin ilmu yang lain itu berbagai pola-pola pembelajaran kita lakukan Dan umumnya berorientasi kepada kompetensi Karena itu anak-anakku belajarlah dengan sungguh-sungguh Carilah pengetahuan, dapatkanlah kompetensi ini Dan karena itulah yang akan jadi bekal yang insya Allah akan anak-anakku pakai Nanti pada waktu menghadapi dunia nyata Sesudah keluar dari dunia kampus Insya Allah dengan modal keterampilan yang dimiliki Pengetahuan yang luas Dan juga yang paling penting adalah Karakter yang kokoh, ahlak yang baik Dan menjadi seseorang muslim atau muslimat yang betul-betul menunjukkan Antara yang dia pelajari dengan yang dialaksanakan dalam kesariannya Itu terbukti di dirinya Bahwa dia adalah memang bagian dari umat Islam Yang mengikuti jejak daripada Rasulullah Dan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis Anak-anakku, tantangan ke depan sangat besar Dalam kondisi COVID sekarang Kita terpaksa melakukan pembelajaran yang berbeda Kita akan menggunakan pola-pola pembelajaran yang dahulunya Sudah mulai kita perkenalkan Tapi baru sebagian kecil Tapi sekarang kita terpaksa total melakukannya Tanpa ada satu pun yang tidak melakukan Berarti kita mempelajari cara-cara baru Kami di jajaran pimpinan dan juga para dosen Berupaya terus-menerus memperbaiki diri Bagaimana menyalurkan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi Sebaik mungkin, semudah mungkin Se-user-friendly, kata orang yang mudah diterima Mudah dicerna Dan tetap merasa bahwa ada kedekatan Antara dosen yang mengajar dengan yang menteman Atau anak-anakku yang belajar Walaupun kita bertatapan hanya melalui layar komputer atau layar HP kita Tetapi hati kita sebetulnya dekat Karena itu diperlukan cara-cara mengalirkan informasi Menyiapkan bahan ajar Menggunakan teknologi pendidikan yang ralvan Sehingga anak-anakku tidak merasa Tidak terlalu berbeda antara Pembelajaran tata muka dengan pembelajaran daring ini Tapi satu yang saya lihat Dan itu juga terjadi perubahan pada kami Bahwa dalam pembelajaran daring ini Anak-anakku sebetulnya punya kesempatan Bahwa sekarang yang ingin pinter itu Yang mau pinter itu Bukan dosennya Bukan karena ijazah Tapi adalah karena keinginan belajar Untuk mendapatkan pengetahuan dan kompetensi Yang anak-anakku akan mendapatkan nanti Jadi keinginan pintar atau menjadi pintar adalah pilihan Nah, cara belajar daring Memberikan cara-cara Dan makin terbukti Bahwa dengan daring nanti Dosen hanya salah satu sumber informasi Dosen bukan segala-galanya Mereka hanya fasilitator Dosen bukan pula yang paling menentukan Hasil belajar dari anak-anakku Siapa yang paling menentukan Adalah kemauan yang kuat Keinginan yang tulus dari anak-anakku Karena apa? Karena pengetahuan dan kompetensi tadi itu Bukan untuk siapa-siapa Bukan untuk dosen Bukan untuk orang tua Bukan untuk mengisi ijazah Tapi yang menjadi bekal untuk anak-anakku bertarung Di dunia yang makin ketat persaingannya ini Nah, karena itu Mari kita robah sikap Bahwa kalau dulu kita merasa Bahwa belajar itu karena kita mematuhi dosen Belajar itu adalah dari apa yang disampaikan oleh dosen Dan apa yang dicatatkan oleh dosen itu yang penting Dan kita tidak perlu mencari-cari dari tempat lain Karena yang diuji oleh dosen adalah sebagian besar dari yang diajarkan Karena kalau itu saja kita jalani Berarti nilai kita sudah bagus Sudah bagus Sudah A Sekarang sudah berubah Kita yang menentukan ilmu apa yang kita dapat Kita yang akan mencari nanti Dari mana sumber informasi terbaik Dosen membantu Dosen menjadi fasilitator Dan kita yang akan memilih Mana yang informasi sampah Mana yang informasi bernas Yang sangat kita perlukan Untuk membangun pengetahuan dan kompetensi kita Karena itu driver's seat Jadi kemudi adalah di tangan anak-anakku sekarang Tidak lagi di tangan dosen Tidak lagi di tangan universitas Nah kalau ini kita lakukan Anak-anakku akan menjadi Pembelajar sepanjang hayat Orang yang terbiasa belajar Begitu ada penugasan Walaupun sudah menjadi pejabat-pejabat top Baik di dunia usaha, di pemerintah, di masyarakat Tetapi begitu ada penugasan Karena kebiasaan lifelong learner ini Karena kebiasaan menjadi pembelajar sepanjang hayat Begitu ada hal yang baru Begitu ada penugasan Tidak ada kata menyerah Tidak ada kata tidak bisa Kita belajar kembali Dan kita tunjukkan Bahwa kita bisa memberikan Apa yang diminta oleh orang yang Ingin mengetahui atau ingin mempercayakan Kita menjadi problem solver Atau penyelesai masalah untuk Hal-hal yang ditugaskan oleh mereka Nah untuk itulah saya kira IRC akan berupaya Bersemanan aku Bahwa kampus ini adalah kampus kita Ruangannya cukup bagus Work class saya lihat Karena keramiknya sama dengan hotel RC-nya bagus Lift-nya jalan semua ya Dan standar-standar kebersihan Standar-standar Apa namanya Standar minimal dari sebuah gedung Bertingkat di tengah kota Dengan segala fasilitas pendukung Itu kita miliki Anak-anakku akan bisa menggunakan Apa Restoran kita yang cukup besar Lebih dari 500 kapasitasnya Kita punya masjid Yang siap dipakai Hampir 24 jam Di samping pada masa-masa kuliah Yang sekarang tentu Karena COVID-19 Agak tersendat sedikit Kita juga punya Ruangan olahraga yang cukup besar Kita bisa Food sale Kita bisa Badminton Kita bisa Basket Kita bisa Volley Kita bisa jogging Apalagi Berbagai UKM-UKM yang ada Di berbagai bidang Bakat dan minat Itu tersedia di Universitas RC Dan kita juga Bagi yang belajar di Kedokteran dan Kedokteran Gigi Kita punya salah satu rumah sakit Terbesar di Jakarta Dengan tempat tidur 450 16 lantai Dan Dua Cuma rumah sakit di Jakarta Yang pakai helipad Di atasnya Yaitu Helikopter bisa Berhenti Kalau ada pasien-pasien Yang mau dijemput Pindah Di bawah ke Singapura Atau orang dari daerah Masuk ke rumah sakit kita Di bawah Tanpa melihat di macet Langsung dia Landed Di helipad kita Dan dibawa Ke ruang operasi kita Yang cukup canggih Kita punya Rumah sakit Gigi dan mulut Salah satu dari Empat rumah sakit Gigi dan mulut Seluruh Indonesia Yang dapat akreditasi Paripurna Bintang 5 Dan itu salah satunya Dimiliki oleh Universitas Yarsi Untuk mendukung Peningkatan pembelajaran Pada Fautas Kedokteran Gigi Kita juga punya Berbagai fasilitas Minibank Simulasi Daripada Bursa Efek Jakarta Kita punya Mudkor Untuk hukum Kita punya Labor-labor Teknologi informasi Yang kuat Kita punya Berbagai praktek-praktek Perpustakaan Karena akreditasi kita Di perpustakaan itu A Jadi kita termasuk Yang terbaik di Indonesia Untuk beberapa bidang itu Jadi mudah-mudahan Dengan fasilitas yang tersedia Dan kemauan Dan kesungguhan Dari anak-anakku Dan kami Dengan senang hati Sukarela Dan juga Dengan segala Kegairahan Karena kami yakin Masa depan Anak-anakku akan Masa depan yang sangat baik Yang akan menjadi Calon-calon pemimpin Di bidang-bidang tugas Yang dia geluti Mudah-mudahan Empat tahun di sini Bagi dokter Mungkin enam tahun Selama di RC Mudah-mudahan menjadi Bagian pengalaman Yang sangat berharga Dalam hidup Tidak saja Untuk diri sendiri Tidak saja Untuk interaktualitas Tapi juga untuk Emosional dan Spiritualitas Dan juga kita Dalam berhubungan Dengan Allah Hablu min Allah Kita akan makin kokoh Tapi Hablu min Anas Kita juga tidak kalah Pentingnya Dan kemudian Kita dapatkan Keterampilan-keterampilan Abad ke-21 Yang sangat dibutuhkan Oleh siapa saja Yang akan bersaing Di era yang penuh Ketidakpastian ini Insya Allah Yarsi siap Bersama dengan anak-anakku Mendampingi anak-anakku Karena kita yakin Setiap anak yang masuk Yarsi Di keningnya Di matanya Di hatinya Kita yakin Bahwa dia adalah Anak-anak yang berhasil Kalau ada hambatan Dalam perjalanan Nanti Jangan ragu-ragu Kita diskusikan Karena kami yakin Anak-anakku adalah Orang-orang Yang sudah melewati Berbagai fase Dalam kehidupannya Dan sekarang Akan menjadi Pembelajar mandiri Berbeda dengan SMA SMP SD Yang disuapin oleh guru Sekarang dia yang Mencari pengetahuan Dia yang membangun Pengetahuan Dia yang memilih Kombinasi apa Yang dia perlukan Karena dia yang tahu Masa depan Seperti apa Yang akan dia tempuh Untuk itu Pengetahuan dan Kompetensi apa Yang akan dia butuhkan Selamat bergabung Terima kasih atas Kepertian ini Jangan ragu-ragu Untuk menghubungi kami Di jajaran pimpinan Baik di rektor Wakil rektor Didekan Kepertian Karena kita ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga cita-cita yang diimpikan Dimudahkan tercapai Dimudahkan tercapai Di Universitas Yarsi Sekali lagi Selamat belajar Semoga sukses selalu Islamic In solidarity Jillah Bipas Pandemi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian rangkaian acara PKKMD Universitas Yarsi Tahun 2020 Kami selaku membawa acara Memohon maaf Jika ada salah-salah kata Dan perbuatan Yang tidak berkenan di hati Sebelum ditutup Rangkaian acara panjang PKKMD ini Nanti teman-teman mahasiswa baru Sekalian akan menyaksikan Video closing Persembahan dari Panitia PKKMD tahun 2020 Sekali lagi Kami selaku membawa acara Memohon maaf Jika ada salah kata Maupun perbuatan Yang kurang berkenan di hati Bila kita berkuali daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo aku berhasil di Perbaik Baksa Perkenalkan Nama saya Femi Tiananda Dari DTKPKMD Mengucapkan Selamat datang Mahasiswa baru Universitas Yarsi 2020 Selamat datang Di Komunik Islam Berbanggalan palian Menjadi berajian Dari keluarga besar Komunik Islam Universitas Yarsi Selamat datang Calon intelektual Jadilah mahasiswa yang membawa perubahan Raihlah segudang pengalaman Sebagai bekal Menghadapi hari depan Selamat berjuang Selamat menempuh dunia baru Dan selamat menuntut ilmu Selamat berproses Selamat bermimpi Dan selamat menjadi Insan Akademis Unisansirasi Selamat belajar Dan menuntut ilmu disini Semoga ilmu kalian Bermanfaat bagi bangsa dan negara Ini adalah awal yang baru untuk kalian Jangan pernah berhenti penusaha Jangan pernah berhenti untuk berdoa Jangan pernah berhenti untuk belajar Untuk mencapai tujuan Dan sulit apapun Jika kalian sudah berusaha Pasti hasil yang kita dapat Untuk Bermanfaat Ayo Mari berkira Jangan jadi pemang Jangan jadi penangkut Karena ada orang tua Yang menaruh harapan Kepada lu Mulai dari sekarang Bersyukurnah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena telah diberi kesempatan Agar bisa meraih pendidikan yang lebih tinggi Mulai hari ini Hidup kalian akan merubat Selamat sedepanan yang cerah Untuk kehidupan yang lebih baik Jalan menuju keberhasilan Tidak ada di depan matamu Sekali lagi Selamat datang kepada Putra Putri Terbaik Bahasa Di kampus Universitas Yartu Hidup mahasiswa Hidup mahasiswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!